Oke, disini sudah ada mobil Velfire yang kita garap sistem audionya dengan sistem 10 channel DSP Yang pastinya untuk di mobil ini kita bikin listening position-nya di tengah Seperti pada umumnya mobil-mobil seperti ini pasti duduknya di tengah, bagian tengah Nah, untuk mau tahu barang-barangnya seperti apa aja yang kita pasang di mobil ini Yuk kita lewatin yang satu ini dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, ini dia mobil yang kita garap audionya dengan sistem 10 channel Untuk di bagian tengah ini kita terlihat 3-way di bagian tengah Sudah ada pilar dan mid-bassnya ada di bagian OEM, bagian dalam Dan untuk bagian 2-way yang di depan tidak terlihat sama sekali terlihat OEM karena Twitter kita taruh di bagian atas bagian dashboard Yang sudah ada tertanam bekas pekernya dulu standarnya Dan di bagian mid-bassnya juga tertanam di dalam mid-bass OEM, jadi di dalam dortin, semuanya tidak terlihat Dan untuk subwoofernya kita bikin model slim, jadi untuk bangku masih bisa maju mundur dan bagasi masih luas Yuk kita sekarang lihat barangnya apa-apa aja kita bahas satu-satu Nah, coba kita lihat barang-barangnya apa aja yang kita pasang di mobil ini Nah, ini dia yang kita ganti semuanya Kita mulai dari head unit dulu Head unit kita menggunakan Berek dari Pioner dengan seri DMHZF9350 Yang di sini head unit ini floating 9 inch Lalu untuk speker bagian depannya kita menggunakan brand dari Ground Zero Dengan seri radioaktif Ini untuk Twitternya Ini untuk mid-bassnya Lalu untuk speker di bagian belakang Dengan sistem 3-way kita menggunakan Ground Zero dengan seri uranium Di sini untuk 3-way langsung Lalu untuk subwoofer Subwoofer kita menggunakan Crosendo Revolution 110 Nah, ini semua di drive Dan dikontrol oleh prosesor dari Mazwe D8 Ini B8 ini Dia ada 8 channel untuk DSP amplifiernya Untuk amplifiernya 8 channel Dan untuk output 2 channel lagi Untuk monoblock kita menggunakan Japco ST500 Ini untuk men-drive subwoofer Nah, sekarang kita mau coba lihat Kondisinya seperti apa-apa saja yang kita pasang Head unit Dulu dukunnya, mountingnya seperti apa Kita langsung ke dalam mobil Sambil kita langsung check sound Oke Nah, untuk di bagian dashboard yang adanya perubahan Yang kita lihat ini Kita ada menambahkan Satu buah head unit Pioner DMHZF9350 Lalu yang kita pasang Yang awalnya sudah ada head unit Tujuin disini Kita custom Untuk bagian penutupnya Karena ini fluting Di bagian belakangnya juga kita bikin tutup Supaya terlihat rapi Jadi tidak bolong ke belakang Lalu untuk di bagian depan Twitter di tempat OEM Tidak kelihatan ada perubahan Di bagian mid-bassnya juga Tidak ada perubahan Jadi mid-bassnya juga taruh Di dalam tempat OEM Untuk seri Ground Zero Radioactive 2-way itu Lalu untuk bagian belakang Yang belakang 3-way Disini kita bisa lihat Jadi kenapa kita pasang 3-way di bagian belakang Karena memang diutamakan untuk Bagian belakang lebih bagus suaranya Tapi bukan berarti bagian depan kita asal-asalan Karena kalau kita menggantikan speaker di bagian depan Itu pasti berguna untuk bagian belakang juga Karena untuk mengisi warna suara dan ambience Untuk menumpang depannya juga bisa merasakan suara yang enak Jadi kita tidak dikecilkan bagian depannya Karena ada kan beberapa mobil yang bisa preset memory Maunya di depan maunya di tengah Tapi untuk di mobil ini hanya satu preset memory Yang kita utamakan di bagian tengah sebelah kiri Jadi tetap biar duduk disini pun masih enak Oke untuk mid bus di bagian belakang Juga di bagian pintu sliding ini ada door trim Di dalam door trim ini kita pasang mid bus Mid bus 6-in Jadi semuanya kelihatan OEM Kecuali di pilar sini sama di bagian head unit Yang sudah kelihatan pergantian yang lainnya Tandat Lalu di bagian box subwoofer Bagian belakang kita pasang di dinding paling samping Kita buka cover laci yang aslinya Kita custom di dalam situ Jadi mungkin kita agak keluar sedikit Tapi masih tetap slim Jadi bangku bagian belakang baris 3 pun Kita maju atau mundur pun bisa sampai mentok Jadi tidak ada yang keganjel-ganjel Oke itu dia yang kita pasang di sistem mobil Velfair ini Sekarang kita mau lanjut ke bagian sesi test sound Kita mau dengar suaranya seperti apa Saya akan test sound di posisi baris ke tengah sebelah kiri Oke Anda yang kau tahu Bila mencari aku Sejuta rasa di hati Lamatlah ku pendam Tapi akan ku coba mengatakan Ku ingin kau menjadi milikku Entah bagaimana caranya Lihatlah mataku untuk memintamu Ku ingin jalani bersamamu Coba dengan sepenuh hati Ku ingin jujur Apa adanya Dari hati Dari hati Dari hati Dari hati Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Jangan menonton!